Kerja ya kerja Nunduk lagi kalau dikasih tau Cita, seperti yang kamu tau Aku tuh selalu evaluasi semua yang kerja disini Sekarang aku mau evaluasi kamu Gimana kerjaan kamu selama ini Apa aja yang kamu lakuin kalau lagi di rumah Seperti rutinikasi hari-hari pak Semua aku kerjakan dengan baik Dengan peraturan yang berlaku Seperti? Seperti contohnya menyiram tumbuhan Di pagi hari dan di sore hari Membersihkan kolam renang? Membersihkan kolam renang Setiap hari tertentu, siang hari Kamu suka tidur gak di jam kerja? Waduh, kalau buat tidur pak Jangankan tidur pak Untuk melengahkan sedikit kaki Melengahkan kaki gimana sih? Maksud kamu melengahkan? Melengahkan sedikit kaki dalam arti apa? Mengisirahkan kaki Kok kamu mengisirahkan kaki? Emang kaki bisa istirahat Badan kamu tetap kerja? Tidak demikian pak Maksudnya Dicopot kaki kamu Tidak demikian juga pak Dalam tugas sehari-hari kan Intinya perkerjaan banyak sekali pak Nah itu Sedikit demi sedikit Kayak waktu demi waktu Karena kan Kalau kaki bisa bicara Dia bicara Istirahat sebentar bisa gak? Jambung kan kita berpikir gitu Sedikit kita melunjurkan kaki ke atas Berarti kamu gak pernah tidur di jam kerja? Tidak pernah pak Kamu bohong Saya punya gambar Kamu tidur di jam kerja Bahkan tidurnya lama Kenapa kamu panik? Ketauan bohong? Jambung saya berpikir pak Berpikir apa pak? Analisa kejadian Enggak atau tidak? Ini aku punya buktinya kamu pernah tidur? Bapak punya bukti Saya merasakannya Tidur atau tidaknya Kamu ngerasa gak pernah tidur di jam kerja? Kendurkan saya memplestek Mengingat masa-masa kemarin Kamu jangan bohong Nih kita lihat Aku punya gambar Kamu tidur lagi kerja Nah sekarang lo udah gak bisa bohong kan Tadi udah ada video lo ketangkep bahasa lagi tidur Berarti lo selama kerja suka tidur Oh iya sih itu pak Kenapa tadi gak ngaku? Bilangnya gak pernah Itu buktinya ada video lo lagi tidur Ya kan itu bukan saya gak ngaku pak Mengingat dan mengingat Maksudnya? Peristiwa yang lalu Yang telah terjadi Tapi bener lo tidur kan? Iya pak bener Di jam kerja Kamu tahu itu salah? Saya jujur pak Karena apa? Kejujuran mata uang yang berlaku dimana saja Jujur pak Terus maksud lo apa? Ngomongin mata uang-mata uang Gue lagi marah-marah lo tidur? Kembali lagi itu peribahasa pak Kenapa lo tidur di atas? Biar gak ketahuan kan? Ya kan ketahuan juga Ya berarti udah ketahuan sekarang Coba kalau jangan-jangan itu kamu udah sering Tidur di atas selama kerja Itu tidak juga pak Kenapa aku tidak tidur di atas pak? Karena pak Seandainya anda ikat Apabila aku tidur Di bawah Atau di tempat yang kalayak ramah Itu seakan-akan membuat kesemburuan sosial pak Ya emang gak boleh Kan waktunya kerja-kerja Kamu kok tidur? Ya emang sih pak Ya tadi aku bicara Jujur Dan memang apa adanya aku bicara lagi Ya itu ya sedikitnya Singkatnya Waktu yang amat aku ambil itu Istirahat untuk menghidratkan tubuh Berapa lama kamu tidur? Dua pak Dua menit? Dua jam Wah kan waktu kamu lama Ini kamu udah layak berhenti kerja disini nih Itu gak ada dispensasi pak Maksudnya dispensasi gimana? Ya penghargaan Masa orang tidur dapet penghargaan? Orang tidur salah dapet penghargaan Enak banget Ya sekarang kita berbicara tentang tidur pak Itu manusiawi pak Jangankan manusia Setiap makhluk hidup Perlu tidur Nah tidur dalam pengertian was itu istirahat Nah itu kamu Tapi kan aku juga gak ngelarang Tapi jangan pas lagi kerja Pagi-pagi lagi Orang lagi sibuk Kamu tidur Dan gak cuma tidur Nih Kamu juga kalau kerja suka nyanyi-nyanyi Baca puisi Kamu kerja kamu apa? Kan yang ngurusin pohon Bukan buat baca puisi Kamu malah baca puisi Taku gak? Pernah gak kamu kerja sambil baca-baca puisi Malah gak kerja? Kalau ini pak saya langsung saja Tentukan menjawab Kalau itu pernah pak Kapan? Saya ingat harinya lupa tanggalnya pak Ingat harinya lupa tanggalnya Kalau kamu lupa tanggalnya nih Ini saya kasih tau kamu Waktu kamu Yang lain kerja Kamu malah baca puisi Kita lihat Terkadang aku ingin membentimu Lalu mencoba melupakannya Namun perataan sayangku padamu Yang membuat kekuatan Ketenangan Kesabaran Bahkan ketegaran Yang bikin aku membuatku Untuk kesuksesan hari ini Terima kasih Untuk semua Terutama Kasihku yang tercinta Kenapa kamu baca puisi Hah? Ku jawab? Oke pak Ku jawab Alkisahnya begini pak Seandainya Andaikatan bapak ada di tempat situ Dan bapak Ikut menyaksikan Sedemikian rupa Mungkin bapak akan lebih dari saya Itu saya hanya membaca puisi Puisi cinta Mengingatkan Karena Ibu Santi Istri bapak Teman-temannya pak Ya mungkin bapak kalah hebat Wanitanya cantik-cantik pak Mengingatkan seakan-akan mantan Kayak yang dulu pak Waktu saya jadi cover boy Sekarang sih cover buat kebanggara Kamu ingat sama mantan? Iya Melihat teman-teman istri aku Nah itu puisi tentang cinta pak Saya bawain Itu saya baca puisi Seandainya bapak disitu Ikut berbau Ikut menyaksikan tamu yang hadir Mungkin bapak bukan puisi lagi Deklamasi Kalau aku baca Empat, tiga, lima kali Emang cakep-cakep Terus kamu ingat mantan kamu? Ingat mantan pak Kamu berapa kali pacaran Sebelum kamu nikah yang ini? Iya sebelum yang ini pak Dua, tiga kali aku pacaran pak Sama orang atau tumbuh-tumbuhan? Bukan keboh Ya iya Sama manusia Selain jenis Terus kamu ingat dia? Nah itu mengingatkan kita Kenapa kamu masih ingat-ingat mantan? Kan udah, yang udah-udah Kamu udah menikah Nah itu sifat manusiawi Seakan-akan kita mengingat, mengenang Nah itulah inspirasi kita Untuk melakukan sesuatu Yang aku bawakan bukan Tindakan kekerasan atau negatif Aku bawakan puisi Baru bunyi cinta Inspirasi aku kesitu pak Makanya bapak Jangan cendirung dikit-dikit Marah begini Gak boleh pak Jangan terbawa oleh awal nafsu Pertama kamu tidur Yang kedua Kamu malah baca puisi Padahal disuruhnya buat ngawasin tamu Ini yang ketiga lebih fatal nih Kamu di waktu kerja malah nyanyi-nyanyi Masih yang ngaku Oke pak Untuk yang kesekian kalinya Saya mengaku juga Nah disini harusnya bapak Fokus dan sadar diri Karena apa? Dalam kaitan angka ketiga ini Bapak berbicara tentang nyanyi-nyanyi Bapak sadar diri tidak disitu Berapa nih 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 Coba-coba kita lihat Karena nyanyinya berdua pak Berdua gimana? Itu kita bekaborasi pak Sekarang-ken kita dua Bekaborasi Maka bapak berpikir Setelah bapak lihat Amati kita bekaborasi Lapa andainya bagus Memang kita cocok Gak ada kalahnya pak Bapak buat band Bekaborasi Oke pak You understand everything of you Coba-coba kita lihat Coba lihat Emang kamu nyanyi ada aku Coba lihat silahkan Ini kita lihat videonya Sejujurnya Aku tak bisa Belajar Mungkin gak bisa Belajar Jadi kita tuh Ujian males Kalau lu ngerasa gak bisa Lu belajar Ini lagu pak Sayangnya demikian adanya Memang nerapnya begitu Penyanyinya Kita penonton Yang mengikuti alurnya Lelit kan tadi bilang gak bisa Belajar Aku tuh gak suka orang males Bapak dengerin dulu Saya nyanyi lagi Jangan dipotong Kalau bisa sampai habis Nah dia kan bapak tau Antiklimat sampai mana Oke Denger pak Sejujurnya 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 Aku tak bisa Hidup tanpa Ada kamu Aku gila Seandainya Aku bisa Lu udah bisa kan Gue bilang apa Kalau kita mau nyoba Pasti kita bisa Lu jangan males jadi orang Gue selalu ngajarin sama semua yang kerja di rumah Kalau gak bisa belajar Lu pasti bisa Nah sekarang lu udah bisa Ya udah Lu bukan maju Kalau lu mau belajar Tapi sejurnya Memang bikin adanya Demikin adanya gimana Seandainya Aku bisa Nah sekarang lu udah bisa Karena lu dengerin Nasihat gue Tadi waktu lu gak bisa di awal Sejujurnya Aku tak bisa Tuh kan pak Bapak menginakan Melihat dan mendengar Jam kan itu pak Perlu diingat dan digaris barewai oke Iya aku lupa Ternyata itu kita nyanyi berdua Kirain kamu sendiri Bapak jangan ego Seakan-akan bapak benar Bapak sadar kan Itu kan kita belajar pak Sekarang kita udah bisa pak Sejujurnya Kamu bisa Tolong dong Mungkin bapak bisa Punya pemikiran yang lain Yang lebih panjang Kita bisa berkaborasi pak Berdua Kolaborasi Kaborasi Itunya Berdua Bikin album Komplikasi Wah Tengah Takut Ngeri Kompilasi Kamu maunya Kompilasi Atau komplikasi Duit pak Duit Duit maut Duit Berduaan Berduaan Duit Itu bertarung pak Itu duel Duel Ya udah Gak apa-apa Pokoknya gini deh Kalau itu emang kita berdua Tapi di sisi lain Walaupun kamu kadang suka tidur Suka main-main Suka bercanda Ada satu hal yang aku suka dari kamu Kamu itu Tidak lupa beribadat Bahkan saya denger Dari tamu-tamu Katanya Kamu yang mengingatkan mereka Untuk tidak selalu lupa beribadat Nih kita lihat Ini bener apa enggak ya Katanya kamu mengingatkan Kamu suka mengingatkan orang lain Buat beribadat Apa buktinya Ya buktinya Seandainya aku lupa Aku ingatin mereka Kadang-kadang aku Kendung sedih Kadang berpikir Kok mereka tidak mengingatkan aku Kadang-kadang aku lupa Nah ini kita lihat Ini Agusita waktu mengingatkan Teman-teman yang di rumah Untuk tidak lupa Sholat Tadi Hai guys Alalalalalalong Alalalalalalalong Alalalalalalalong Nilom 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 Gisono Alalap 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 Kayakkan untuk mengingatkan sholat Ibadah Agama gimana nanti pembicaraan orang banyak aduh kata yang kaku yang zaman saya dulu sudah lama bertahun-tahun sholat itu wajib hukumnya untuk umat muslim nah dan kita tidak bisa meninggalkan walaupun alasan-alasan tertentu itu wajib berdosa oke guys tolong ini bukan lagi tolong lebih daripada tolong berikan waktu semaksimal mungkin ini wajib oke guys itu saja amat dari saya welcome to more again while obviously ala 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 ala